Mantan-mantan Presiden dan Wakil Presiden bakal datang semua enggak? Kami sudah berkomunikasi seperti yang sudah semua menyaksikan, kami sudah berkomunikasi untuk sejumlah mantan Presiden akan hadir pada acara besok. Insya Allah Pak Sisulo Bambang Yudhoyono, Pak Yusuf Kala, Pak Jenderal TNI Punai Barawan Trisutrisno, Pak Budiono dan keluarga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, keluarga mantan Wakil Presiden Han Zahas juga akan hadir. Saya sudah berkomunikasi dengan calon Presiden nomor urut satu namanya Dr. Anis Rashid Baswedan. Saya sudah berkomunikasi dengan calon Presiden nomor urut tiga namanya Mas Ganjar Pranowo. Undangan sudah sampai kepada beliau-beliau. Saya sudah berkomunikasi lewat telepon, baik Mas Anis ataupun Mas Ganjar, Alhamdulillah beliau menyatakan akan hadir. Tentu saja kami bersyukur dan berterima kasih kepada Mas Anis dan Mas Ganjar yang bersedia besok akan hadir. Ya, saya minta kepada, saya terus terang belum berkomunikasi dengan Prof. Mahfud MD, tapi dengan Pak Muhemmin saya sudah berkomunikasi. Mudah-mudahan Prof. Mahfud besok bisa hadir. Kemudian, undangan dengan Presiden kelima, Ibu Mega, sudah kami sampaikan. Dan undangan dari tanda terima kami sudah sampai ke alamat beliau. Namun, dari keterangan yang kami dapatkan, posisinya Ibu Mega baru saja tiba dari perjalanan lawatan ke Uzbekistan, napaktilas perjalanan Bung Karno ke Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Petersburg, Rusia. Itu adalah perjalanan Bung Karno ketika itu untuk membuka Makam Imam Bukhori dan Masjid Biru di San Petersburg. Perjalanan yang panjang dan dibukarnya Makam Imam Bukhori menyebabkan Ibu kondisinya kurang fit dan flu. Maka Ibu memutuskan untuk beristirahat. Maka dengan sangat menyesal, Ibu menyampaikan kabar kepada kami melalui Ketua Fraksi MPR di BDI Perjuangan, Saudara Ahmad Dasara untuk beristirahat. Dan beliau sebagai gantinya telah menginstruksikan kepada seluruh anggota Fraksi MPR BDI Perjuangan agar seluruhnya hadir, 110, dan menyukseskan acara besok dan memerintahkan agar mereka tidak diperkenankan ke luar negeri termasuk keluar kota karena wajib datang besok hari. Karena itu atas instruksi itu kami merasa terhormat dan berterima kasih atas keputusan Ibu Mega dan mudah-mudahan acara besok tidak mengurangi khidmat dan kehusuan acara besok. Ini termasuk pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega sebelum pelantikan berarti batal juga ya Pak? Sepertinya begitu. Sampai dengan acara pelantikan pertemuan itu masih tertunda. Tentu saja kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baik lagi. Apakah Pak Prabowo direncanakan akan datang juga untuk melihat-lihat dari agenda yang saya lihat sepertinya tidak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV Independent Tepercaya